Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya tentu di channel Agus Putrawatis teman-teman ya oke teman-teman kali ini saya mau mereview mengenai crossover saya yaitu merk Behringer ini kondisi apa namanya crossover saya ini bagian depannya ya panel depannya teman-teman ini potensio-potensio yang ada di bagian depannya ini crossovernya adalah stereo doorway ini bagian belakang dari crossovernya standar ya teman-teman ya ada pot input dan pot output ini bagian belakang terjadi dari dua blok kiri dan kanan untuk seri Behringer ini saya gunakan biasanya buat low saja teman-teman ya buat sub buat sub bukan buat low ya buat sub oke saya mau mereview untuk bagian depannya ya bagian depan dari apa namanya tipe Behringer ini untuk review sebelah kiri ada beberapa potensio yaitu yang pertama ini adalah sebagai input input ya sebagai input terus disini ada gain terus ada subwoofer terus sebelah kiri juga yang kanan juga sama review juga sama teman-teman ya untuk yang sebelah kiri kita review ini ada namanya input ya input ini nah ini input ya input ini digunakan untuk mengatur besar kecilnya gain yang masuk ke dalam crossover ini ini inputnya terus ini untuk frekuensinya untuk low mid atau low high digantung dari penggunaannya 2W atau stereo atau mono kalau menggunakan yang stereo ini menggunakan yang bagian bawah yang tulisan bawah ini ya jadi untuk frekuensinya ini yang buat stereo menggunakan yang tulisan bawah ini untuk ring frekuensinya di 44 sampai 700 terus disini buat low ya buat low output jadi buat mengatur besarnya low nya itu berapa diatur dari bagian ini potensio ini yang mengatur untuk low outputnya sedangkan yang ini bagian high untuk mengatur high outputnya mau disetting di berapa levelnya tinggal disesuaikan aja teman-teman terus yang sebelah kanan sama ya tuh sebelah kanan sama-sama ada input ya ada input yang untuk mengatur level masuknya besarnya masuk ke crossover ya disesuaikan aja untuk inputnya terus disesuaikan aja untuk frekuensinya yang frekuensi yang digunakan ini tergantung dari dia buat 2W atau mono 3W ya tinggal disesuaikan aja terus yang ini buat low outputnya disesuaikan aja untuk settingannya dan ini untuk high outputnya ya untuk high outputnya nah untuk review review selain untuk apa namanya low mid atau low high nya ini juga ada untuk sub ya untuk subnya ini yang ini bagian untuk crossovernya dan yang ini adalah untuk gainnya diatur berapa besar kecilnya dari gain yang mau dikeluarkan oleh crossover ini ya ini ada tulisan mono 3W dan stereo 2W tergantung dari nanti penggunaannya ini ada low cut ada deep switch low cut ya kan jadi untuk motong low frekuensi terus disini ada untuk mute ya kan dan ini ada untuk puzzle merubah puzzle setiap outputnya itu ada ya mode ada kembali puzzle juga ada sama semua kiri kanan juga sama ya semuanya ada untuk kiri kanannya tombol switch nya untuk balik puzzle dan mute nya ada semua oke ya ini kondisi tampak depannya dari Behringer ini nah sekarang saya mau mereview untuk kondisi di belakang ya di bagian belakang dari Behringer ini ini standar ya ini ntar dulu nih gak fokus nah ini ini tergantung dari settingannya dia mau mode nya buat 3W mono apa 2W stereo jadi kalau misalkan ini nah ini kan mid ya kan mid atau high nah disini ada kalau keterangan ya dia menggunakan stereo 2W yang digunakan adalah high mid ya high mid terus yang bagian sini adalah input nya ya jika kita menggunakan mono 2W kalau kita menggunakan yang stereo ya tinggal dipencet aja ya ya dipencet terus ini buat high mid nah ini tidak digunakan kalau kita menggunakan mono tidak digunakan low dan bagian ini adalah input nya jadi input nya cuma satu itu buat low yang ini buat mid yang ini buat high output nya sedangkan yang ini yang ini bagian sub ini beri sendiri ya jadi tidak tergantung dari yang tadi ini sub nya beri sendiri yang ini buat input nya gak dipakai kalau kita menggunakan mono 3W yang dipakai hanya satu ini aja ya karena adalah mono ya gitu ya teman teman ya jadi penggunaannya buat mono stereo tergantung dari kebutuhan teman teman dalam mengaplikasikan di audio sorry saya mau digunakan apa oke disini ada crossover crossover frekuensi ya ini pengkalian jadi tinggal dipencet kali satu kali sepuluh jadi kayak semacam apa ya gain kali ya penguatan kali ya berapa kali kali satu atau kali sepuluh ya oke teman teman ya ini kondisi dari behringer nya ini saya mau melakukan untuk pengkabelan teman teman ya jadi ini saya mau proses untuk pemasangan bagaimana sih routing nya menggunakan crossover ini dari crossover ini nanti akan masuk ke power amplifier oke saya sambung dari bagian power nya ini bagian input ya kan bagian input nya power terus saya akan masukkan ke apa namanya speaker ini yang dari power ya dari power speaker saya masukkan dulu untuk power speaker ini saya ambil power nya untuk sebelah channel sebelah kanan ya ini untuk AC nya AC power nya terus ini buat apa namanya AC yang dari crossover ya buat AC crossover nya ini saya sambung ini saya koneksi nah terus untuk bagian dari crossover nya itu sendiri saya nanti mau ngambil yang buat apa namanya mono ya teman teman ya jadi saya pakai nanti adalah sistem mono yang saya gunakan gitu sebagai contoh nah ini saya contoh buat input aja ya input nya ini saya masukkan di sebelah kiri karena nanti misalkan teman teman ini ini mau settingnya buat mono berarti yang sebelah sini yang kita pasang terus tinggal teman teman nanti mau dipakainya low mid low mid high nya dengan disesuaikan aja seperti yang saya bilang tadi channel nya ini contohnya ini saya koneksi buat bagian high nya saya mau koneksi buat bagian high jadi ini saya mengucapkan ke bagian high selamat menikmati terima kasih selamat menikmati